Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tidak selalu ada uang Mas Mari, bagaimana perjalanannya dari Sulawaya ke sini menyenangkan? Alhamdulillah dan mungkin habis 46 tahun saya hidup ada satu hal yang belum pernah saya syukuri dari Alhamdulillah kali ini saya tersyukur atas arti kebebasan dan pada tanggal 17 Agustus 2023 kemarin dengan tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia ke-8 dimana saya juga lahir di tahun ke-8 saya diberikan remisi keberikan Alhamdulillah semenanggah kesempatan keberdekaan ya Alhamdulillah Alhamdulillah bukan benar lagi Masya Allah saya sudah yang bisa lakukan kemerdekaan saya bahagia saya berkumpul lagi dengan keluarga satu perjuangan yang luar biasa selama 7 bulan saya berada di pesantren saya banyak sekali pelajaran hidup pelajaran agama yang saya dapatkan di dalam sana dan Alhamdulillah selama saya di pesantren itu Mami itu menyaksikan alapas yang benar sendiri dan saya itu di dalam sana tidak punya teman sama sekali karena semuanya hampir sih orang itu semua saudara saya Alhamdulillah saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada alapas kepada LAPI dan KPLP Pak Dali beserta seluruh jajarannya yang telah begitu sangat baik dan memanusiakan saya di dalam sana luar biasa mereka baiknya dan juga saya berterima kasih kepada hidup syurga saya kudus saya keluarga bersama saya yang luar biasa mas Ferry ada nasib saya cuma supaya saya masih gemeter gitu loh maksudnya gak percaya karena saya diberi terima kasih kepada Mumham yang begitu memberikan saya remisi yang tidak saya juga-duga di sini Pak Dali yang bisa di telahkan di yang di jatuh yang di yang di sepuluh mas pas itu sepuluh Alhamdulillah Alhamdulillah saya terlahir sebagai manusia baru dimana saya hanya sekarang itu saya hanya melihat kuasa gini dan melatar sepuluh insya Allah insya Allah insya Allah insya Allah mas Ferry kabarnya ada ada mas Ferry saya mau kemulia sampai rumah saya mau kemulia rumah meminta dia meminta maaf kekurangan dilapkan saya sampai ini kepada dia sudah banyak saya menikmati mas Ferry katanya disana atau membodoh benar gak mas Ferry enggak ngomong nanti kita ngomong soal enggak ada saya saya apa saya cuma mikirnya sekarang berusaha saya mikirnya berat saya ada berbeda kan mas Ferry lebih dewasa lebih lebih dewasa terus apalagi selalu itu selalu itu pun apalagi enggak bisa ngomongnya enggak bisa ngomongnya siap lah kami sudah banyak kenderitaannya selama ini sekarang saya pengen saya sudah hadir sini biarlah saya yang ada di rumah saya dan sahabat-sahabat saya sekali usada saudara saya yang tidak mas Ferry mungkin sejigitkan kabarnya ini kan tidak tahu ya mas Ferry dapat remisi mungkin kapan sih pastinya dapat kabar remisi keperdekaan saya kemarin pagi-pagi sempat upacara upacara saya ditunjuk sebagai perwakilan di Tusa Tren itu untuk menjadi terima remisi tiba-tiba saya setelah upacara terus saya aktivitas biasa siangnya saya digabarin bahwa remisi saya disetujui dan digabungkan jadi Allah itu maha baik dan luar biasa setelah kita menerima semua ketatapan ketatuan Allah itu semua yang namanya kesusahan berubah menjadi kemudahan semua kesusahan berubah menjadi kebahagiaan dan insya Allah luar biasa keberkakan penikmatan dimana tempat yang begitu untuk mungkin untuk sebagian masyarakat itu atau masyarakat itu melihat dengan sebelah mata tapi Alhamdulillah Alhamdulillah disitulah banyak sekali keberkakan yang Allah berikan bukan karena itu apa ya boleh jadi engkau menciptai sesuatu pada yang itu buruk dan boleh jadi engkau membenci sesuatu pada itu sangat baik sungguh aku memahami kami sejaranya sejaranya kami tidak memahami apa yang disampaikan mau disampaikan ya mas Ferry apa rencana mau buang sial mas Ferry ke laut atau berenang gitu mas sungkem dan mau ini dulu syukuran dulu ya berarti belum ada rencana mau buang sial ke laut mas Ferry mas Ferry tadi mama bilang kapok selamat menikmati